Ada orang yang kesiangan, tiba-tiba dia bangun, dia bangun lepas imsa, terbangunkan dengan suara silinder imsa. Bagaimana coba kalau orang seperti itu? Apa hukumnya sahur, dan bagaimana caranya menanggapi tentang waktu imsa? Rasulullah s.a.w. bersabda, Tasaharu fa'in nafis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam waktu sahur atau di dalam bersahur itu ada keberkahan. Maka ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah s.a.w. bagi orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, disunahkan untuk melakukan sahur. Sahur itu adalah bangun atau makan, minum di waktu sebelum qobla tuluhil fajri. Sebelum terbitnya fajar. Kapan seseorang mendapatkan pahala ibadah sahur? Ketika dia bangun, kemudian dia makan, minum, sebelum terbitnya fajar. Atau lebih jelas lagi, sebelum adhan subuh. Jadi apabila ada orang yang makan, minum, diniapkan sahur, di waktu sebelum adhan subuh, maka dia akan mendapatkan keberkahan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada keberkahan. Banyak timbul pertanyaan, bagaimana menanggapi tentang waktu imsak? Ya, sangat masyur sekali ya, pendapat atau waktu imsak itu. Waktu imsak, apakah wajib bagi seseorang memberhentikan makan dan minumnya ketika waktu imsak datang? Maka, pertama yang harus kita ketahui adalah makna daripada puasa itu. Apa makna puasa? As-siam, puasa itu menurut syara'an, ya, imsak anil mufattiradi min tulu ilfajri ila gurubi syamsi. Itu arti dari puasa, harus kita ketahui dulu. Arti dari puasa yang sebenarnya itu apa? Menahan dari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa dari terbitnya fajar. Atau kalau mungkin kurang dipahami dari kalimat dari terbitnya fajar, kita akan lebih jelaskan lagi, apa maksud dari terbitnya fajar? Yaitu dari mulai masuknya adan subuh ila gurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Atau lebih jelas lagi, sampai masuknya waktu maghrib. Itu makna daripada puasa. Adapun waktu imsak, ulama-ulama mengadakan dimasyru'iyahkannya imsak, diadakannya waktu imsak, bukan berarti ketika masuknya waktu imsak, orang tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kita akan ambil hikmah kenapa disunahkannya imsak atau diadakan, dianjurkannya imsak, ulama mengadakan adanya jadwal imsak, supaya orang bisa menentukan kapan akan dimulainya dia melaksanakan ibadah puasa, dalam arti akan memulai menahan dari segala yang membatalkan puasa. Waktu imsak biasanya 10 menit sebelum ada subuh. Ketika dikumandakan atau ketika dimasuk jadwal imsak, mungkin sampai sekarang masih ada, kalau imsaknya suka ada suara sirina, itu menandakan bahwasannya orang ketika itu harus bersiap-siap, untuk menyelesaikannya dari aktivitas yang akan membatalkan puasa. Dalam arti kalau dia masih makan, lanjutkan makannya. Kalau dia masih minum, lanjutkan minumnya. Bukan ketika imsak suara sirina ada, kemudian harus berhenti. Tidak. Yang mewajibkan dia berhenti dari makan dan minum ketika ada subuh. Ketika ada subuh baru di situ tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dinukir dari kitab Al-Igna, ya. Dikatakan oleh Sheikh Al-Mawardi. Waktunya puasa itu, waktunya puasa itu, dari mulai terbitnya fajar yang kedua, yaitu dari mulai waktunya adan subuh sampai terbenamnya matahari. Lakin akan tetapi alaihi, dianjurkan. Lihat, ini kita harus memperhatikan kalimat alaihi. Dianjurkan, dihimbau. Makna dianjurkan dan dihimbau itu bukan berarti wajib. Kita harus mengetahui pemahaman ini. Dianjurkan, takdimul imsak yasirun. Mendahulukan. Memberhentikan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sedikit sebelum adan subuh. Sedikit saja. Yang penting, dia tidak makan dan tidak minum ketika adan subuh. Maksudnya sedikit saja. Yang penting, dia memberhentikan dari segala aktivitas pembatalan puasa, dilakukannya benar-benar sebelum adan subuh. Lakin, dianjurkan takdimul imsak yasirun. Qoblatulul il-fajri. Dahulukanlah imsak sebelum terbitnya fajar atau sebelum adan subuh. Yang artinya tidak diwajibkan untuk memberhentikan aktivitas yang membatalkan puasa sebelum adan subuh. Maka ketika imsak, orang boleh minum, orang boleh makan, dan orang boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Hikmahnya diadakan imsak, supaya orang bisa menentukan kapan akan dimulainya puasanya itu. 10 menit sebelum adan imsak, suara serina dibunyikan. Berarti dia sudah bisa menentukan, oh 10 menit lagi mau adan subuh. Dia bereskan makannya, minumnya, supaya sambil lihat jam. Kalau dia mau sudah makan, sudah minum, mungkin dia mau membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya. Dia boleh ke kamar mandi, kemudian dia menggosok gigi. Yang penting dia selesaikan aktivitas tersebut sebelum adan subuh. Itulah pengertian daripada imsak. Jadi kesimpulannya, boleh makan dan boleh minum setelah imsak dan sebelum adan subuh. Ada pun ada sebagian orang yang membidahkan imsak, itu juga salah. Ada yang mengatakan bidah itu bukan ajaran dari Rasulullah. Kenapa diadakan imsak? Itu juga orang salah. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Diadakannya imsak justru supaya orang bisa berhati-hati. Diadakannya imsak supaya orang bisa benar-benar secara yakin dia memulai puasanya sebelum adan subuh. Jadi kita di pertengahan. Tidak mewajibkan imsak. Maksudnya imsak itu wajib setelah imsak harus memberhentikan makan dan minum. Atau mengatakan imsak itu bidah. Jadi kita mah secara tengah-tengah. Diadakannya imsak bagus karena di dalamnya ada hikmah. Karena di dalamnya ada hikmah buat orang yang melaksanakan puasa. Itulah yang berkaitan dengan imsak. Jadi kasian kalau misalkan ada orang yang kesiangan. Ada orang yang kesiangan tiba-tiba dia bangun. Dia bangun lepas imsak. Terbangunkan dengan suara sirine imsak. Bagaimana coba kalau orang seperti itu? Sub indo by broth3rmax